Halo everybody, balik lagi dengan gue Hildan di video kali ini kita ada di segmen bahas atasan nah, kali ini kita akan ngebahas crew neck dari salah satu brand lokal langsung saja, gak usah lama-lama, let's go oke, ini dia crew necknya, langsung saja gue buka dapet stiker kayak gini, ada dua kayak gini juga, sama kemudian kita ada di menu utamanya, yaitu crew neck ini sekilas saja seperti ini nampak depan seperti ini, dari belakang seperti ini jadi untuk crew neck ini, nampaknya mereka menggunakan bahan 280 GSM handfilnya cukup lembut di tangan jadi enak banget biar lebih jelasnya lagi, langsung saja kita ke detailnya let's go oke, jadi seperti ini untuk detailnya oke kita mulai dari bagian atas, di bagian leher disini sudah cukup bagus, karena untuk lehernya sudah onek atau cukup bulat kemudian di jahitannya seperti ini, jahitan biasa saja, single stitch kemudian disini ada hand tag nya, jack hammer disini ada keterangan pre-serang kemudian 100% cotton, made in SOC, ini made in mana ya? tidak tahu sih oke, terus kemudian disini size XL untuk tag nya seperti ini saja, untuk harganya ada di Rp320.000 untuk tag nya made in Indonesia nah, dibaliknya seperti ini, jack hammer oke, kita mulai ke jahitan pundak jahitan di pundaknya seperti ini saja, sama single stitch mungkin dibalik ya di belakangnya seperti ini sama, rapi, single stitch untuk jahitan antara lengan dan badan seperti ini saja, single stitch, sama nah, ini sama juga oke, jadi untuk Rp320.000 seperti ini lumayan keras sih mantap kemudian disini ada detail apa ya, yang kurang mungkin ini antara jahitan lengan ini sama jahitan ini itu tidak ketemu ya harusnya sih lurus seperti ini nah, tapi ini disini oke, untuk Rp320.000 yang bagian bawah sama sih tapi untuk Rp320.000 bawah tidak terlalu ketat juga untuk Rp320.000 yang sebelah kanan nah, ini hampir ketemu tapi ya masih jauh lah sama yang sebelah kiri oke, aman seperti ini saja untuk sablonanya bagus sih sebetulnya mereka menggunakan plastisol aman, tidak ada retakan oke, kita lanjut di bagian belakang oke, di bagian belakang seperti ini saja sama sablonanya juga aman mereka menggunakan plastisol mantap nih oke, jahitannya rata-rata mereka menggunakan single stitch tidak ada yang spesial tapi jahitannya rapi tidak ada yang salah oke, masih sama antara jahitan badan dan lengan single stitch juga ini ada lebihan benang oke, nanti dua gunting tidak masalah di bagian bawah seperti ini saja untuk jahitannya oke untuk dibaliknya nah, ini dibaliknya mereka menggunakan jahitan rantai jahitan rantai ada di bagian dalam seperti ini oke, mantap segitu saja untuk bahannya juga lembut enak dipakai untuk kalian yang kulitnya sensitif selamat menikmati selamat menikmati oke, jadi seperti itu saja untuk detail dan on-fit nya menurut saya kronik ini cocok untuk kalian yang pertama harganya murah kalau tidak salah harga kronik ini waktu gua kop itu ada di harga Rp 130.000 kemudian untuk anvil dari kroniknya ini cukup halus cocok untuk kalian yang kulitnya agak sensitif yang tidak suka bahan yang anvilnya kasar kemudian nilai plusnya disini itu dia sudah ada metode periserang jadi ketika kalian cuci dia akan susut kembali menurut saya dari kronik ini kekurangannya ialah ada beberapa benang yang keluar ya wajarlah mungkin ya human error kemudian untuk packagingnya juga packagingnya hanya plastik biasa tidak ada tulisan dari brandnya juga kemudian di jahitan ribnya itu itu tidak lurus sama apa namanya sama jahitan lengan kebanyakan dari brand-brand itu apalagi yang memproduksi hoodie dan kronik itu biasanya lurus tapi ini tidak dan antara kiri dan kanan itu jaraknya itu jauh oke penilaian menurut saya kronik ini cocoknya ada di angka 8 dari 10 karena yang pertama kronik ini itu memang real 280 gsm kemudian untuk lingkar di bagian leher itu onek jadi kerahnya bulat memang realnya kronik itu kayak gini harusnya bulat kemudian untuk envilnya juga halus terus harganya juga murah sekitar ada di angka 130an ribu terus kurangnya ya cuma benang kemudian jahitan yang ada di rib terus packaging itu saja sih tiga saja tapi tidak masalah masih bisa di tolerir jadi mantap lah untuk kronik ini tetap dukung gue dengan cara like, komen, subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi lebih improve lagi dan lebih banyak lagi yang gue review dan unboxing karena algoritma dari youtube sekarang itu kebanyakan memang harus di like jadi video gue itu bisa sharing ke teman-teman semuanya yang belum tahu jadi mohon untuk di like juga gue Hildan peace sub indo by broth3rmax